Pemerintah-pemerintah menaikkan premi iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri mulai 1 Juli 2020 atau hari ini. Sejak ditatangani peraturan Presiden pada Mei lalu, tercatat lebih dari 49.000 peserta memilih turun kelas di sepanjang bulan Mei. Penaikan berlaku untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Kenaikan bagi peserta bukan penerima upah PBPU dan bukan pekerja BP. Sementara kita lihat bersama pemirsa untuk kelas 1 dari semula 80.000 rupiah menjadi 150.000 rupiah. Sedangkan kelas 2 naik dari 51.000 rupiah menjadi 100.000 rupiah. Kemudian kita lihat untuk kelas 3-nya naik dari 25.500 rupiah menjadi 35.000 rupiah yang mana ini berlaku pada awal tahun depan. Sementara itu merespon kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada bulan Mei 2020 tercatat ada 49.350 orang yang turun kelas. Dengan rincian kelas 1 ke kelas 2 ada 9.331 orang. Kemudian kelas 1 ke kelas 3 ada 11.737 orang. Dan kelas 2 turun ke kelas 3 sebanyak 28.282 orang. Pemerintah resmi menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 ini. Aturan tersebut tertuang dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Sebenarnya berapa besar kenaikannya dan apakah alasan kenaikan ini kita simak pemaparannya berikut ini. Dan kalau kita lihat bersama kenaikan ini cukup membuat warga berteriak karena saat ini pun banyak warga yang terdambak pandemi. Yang membuat kemampuan daya beli masyarakat menurun. Padahal pemasukan pun juga terganggu. Kalau kita lihat datanya seperti yang saya paparkan sebelumnya sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Rinciannya seperti ini pemirsa. Kalau kita lihat pada iuran peserta PBPU dan BP kelas 1 ini naik dari 80.000 per orang per bulannya menjadi 150.000 per orang per bulannya. Kemudian kelas 2 juga naik sebelumnya 51.000 per orang per bulan. Menjadi 100.000 per orang per bulan. Untuk kelas 3 ini dikatakan dari biaya awalnya 25.500 per orang per bulannya. Kemudian menjadi biaya akhirnya 35.000 rupiah per orang per bulan yang akan mulai naik pada 1 Januari 2021. Sebenarnya untuk tahun ini ataupun pada 1 Juli ini untuk kelas 3 itu sebenarnya naik menjadi 42.000 rupiah. Tetapi memang pada waktu hasil dari Perpres ini dikatakan bahwa untuk kelas 3 mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 16.500 sehingga tetap membayar 25.500 untuk kelas 3. Kita lihat berikutnya. Kalau kita lihat lagi memang banyak dari peserta yang membeli untuk turun kelas dan bahkan suhu signifikan di setiap kelasnya. Dimana untuk peserta kelas 1 ternyata terdapat penurunan kelas dari kelas 1 ke kelas 2 ini ada 9.331 orang. Kemudian peserta kelas 1 turun ke kelas 3 memilih yang cukup jauh ada 11.737 orang. Dan peserta kelas 2 ke kelas 3 ini paling besar ada 28.282 orang. Atau total berjumlah untuk bulan Mei saja total berjumlah ada 49.350 orang yang membeli untuk turun kelas. Dibandingkan dengan bulan April ini cukup signifikan untuk kenaikannya. Kita akan lihat kenapa kemudian memilih untuk dinaikkan. Kenapa iuran BPAJ kesehatan ini naik. Saya akan mengutip pernyataan dari Kemenko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dimana menyatakan berat perpes nomor 64 tahun 2020. Dikatakan bahwa ini sebagai upaya untuk membangun ekosistem jaminan kesehatan nasional yang lebih sehat. Yang lebih berkesinambungan dan juga berkeadilan. Sesuai pula dengan pertimbangan dari putusan Mahkamah Agung Pemirsaan nomor 7P untuk Nordum 2020. Dan untuk mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis perbaikan sistem, manajemen, dan pelayanan hulu kehilir. Jadi penaikan ini dikatakan sudah mempertimbangkan dari putusan MA sebelumnya. Dan ini juga merupakan prioritas pemerintah kepada masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah. Melalui pengaturan tarif yang disetorkan ke BPJS, salah satunya bentuknya adalah dengan memberian subsidi untuk golongan ketiga yang saya sebutkan sebelumnya. Yang mendapatkan subsidi Rp16.500.000 sehingga untuk masyarakat untuk golongan atau kelas ketiga itu tetap membayar Rp25.500.000 sampai dengan akhir ataupun awal tahun 2021. Oke berikutnya kita lihat lagi di sini. Nah kita lihat memang ada sejumlah pendapat ataupun juga pernyataan dari sejumlah pihak yang mengatakan mengenai bagaimana sebenarnya polemik ataupun alasan yang sesungguhnya kenapa iuran BPJS ini meningkat. Ada yang mengatakan jangan-jangan ada praktik keuangan, jangan-jangan ada fraud di sana. Tetapi di sini Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan antar lembaga BPJS Kesehatan Bali Wahyudi membantah bahwa tidak ada fraud di sini, tidak ada praktik keuangan di sini. Melainkan adanya pembayaran iuran yang tidak sesuai dan juga terjadi defisit karena utang rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang belum dilunasi padahal sudah jatuh tempo. Dan ini terjadi marak sekali di daerah-daerah sehingga banyak sekali kemudian anggaran-anggaran yang akhirnya mandek dan kemudian bermasalah. Tapi itu sisi, ada juga pendapat dari peneliti Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran di sini, di mana mengatakan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan defisit di BPJS Kesehatan. Bahkan disebutkan masih ada faktor penggolongan kelas standar penerima bantuan iuran atau PBI dengan kelas standar non-PBI. efisiensi pelayanan klinis yang belum dilakukan dan juga manfaat medik yang sangat lebar tanpa cost sharing. Dan bahkan disebutkan analisa data sampel BPJS Kesehatan pada tahun 2015 dan 2016 itu menunjukkan juga bahwa segmen peserta bukan penerima upah, kemudian peserta kerja penerima upah, dan juga pekerja paling banyak memanfaatkan layanan kesehatan, sehingga terjadi ketimpangan kelas dan juga target dari pemberian BPJS Kesehatan ini sendiri. Berikutnya, kita lihat. Sebelumnya kalau kita lihat lagi memang sudah ada penolakan dari Komisi 9 DPR RI terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi COVID-19. DPR menilai bahwa masyarakat banyak yang kondisi ekonomi sulit saat virus corona merebak sejak bulan Maret, kemudian April, Mei, bahkan sampai dengan Juni. Padahal sebelumnya Mahkamah Agung pun juga dikatakan telah mengabulkan permohonan judicial review terkait peraturan presi nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Nah, dalam putusan tersebut, MA memang membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. Tapi, pemerintah mengeluarkan PEPRES nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan presi nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Dan terkecari untuk peserta kelas 3 kenaikan iuran dimulai awal 2021. Nah, memang sebagai penutup, memang kita lihat bersama kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam pemberian jaminan kesehatan sebagai upaya melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Namun, satu sisi yang penting juga, pemerintah pun juga melakukan kebijakan ini untuk menyeimbangkan sistem kesehatan kita agar bisa terbangun ekosisme jaminan kesehatan nasional yang lebih sehat, seimbang, berkesinambungan, dan berkeadilan.